Sosok Wanita Baret Merah Betarung dari Kopassus yang bikin bangga Jendral TNI Dodo Kepala Staff Angkatan Darat Jendral TNI Dr. Dodong Abdul Rahman Menggaku bahagia dan bangga Atas prestasi 11 atlet yang di Angkatan Darat Di ajang SEA Games 2023 Kampoja Untuk itu, ia memberikan apresiasi dan penghargaan kepada prajurit tersebut Dalam sebuah upacara khusus yang dikelar di lapangan Mabesat, Jakarta Rabu 24 Mei 2023 Salah satu prajurit yang menjadi sorotan Salah satunya yaitu Serika Mylin Christy Aube Prajurit Wanita Baret Merah Yang berhasil meraih medali perunggu pada jabang olahraga Kun Bukator Serika Mylin yang berdinaus tipus di Kelad Pasos Kopassus meraih medali perunggu Waktu kelas kompat 60 kg Selain sebagai atlet Kun Bukator Mylin Christy Aube merupakan seorang prajurit Kopassus Sebagai informasi, olahraga Kun Bukator Mendadak ramai dibicarakan setelah atlet Indonesia berhasil meraih medali pertama Di ajang SEA Games 2023 Kampoja melalui jabang Kun Bukator Menariknya, atlet ini terdiri dari berbagai disiplin olahraga Beladiri Yang kemudian mendapatkan pelatihan Kun Bukator Indonesia sendiri sebelumnya tidak memiliki atlet Kun Bukator Atlet ini mulai berlatih di Pelatnas sejak Oktober 2022 Di bawah bimbingan someng untuk tarung dan eung untuk nomor seni Kun Bukator merupakan olahraga Beladiri tradisional Kampoja Seni Beladiri ini menggabungkan berbagai tradisi seni Beladiri Kamar yang ada sejak zaman Kekaisaran Khamar Menariknya, UNESCO mencatat Beladiri sebagai warisan budaya tak benda Keputusan ini ditetapkan pada 29 November 2022 UNESCO mencatat jika seni Beladiri ini telah ada dalam periode angkorian Yaitu abad ke-9 sampai 15 Selamat menikmati